Al-Fatihah Teman saya pernah berkata kepada saya dalam bahasa Arab kalau tidak salah ya seperti yang Dr. Jakir Naik ucapkan inna indah Allahi Islam katanya itu dia itu berkata kepada saya katanya agama yang disenangi yang diterima oleh Allah itu hanya Islam ada pun pertanyaan saya kenapa hanya Islam seperti itu dan selanjutnya saya pun kebingungan ya let me just translate sorry mas saya akan potongin dulu ya untuk menjemah ini dulu so his first question is that is Islam the only religion that is accepted by Allah apakah Islam satu-satunya agama yang diterima oleh Allah what is your religion apa agamanya agamanya mas dan muslim apa agamanya agama apa kristen yes kristen ok so he's kristen and he's asking is Islam the only religion that is accepted Islam satu-satunya agama yang diterima oleh Allah so he's atheist sorry I didn't hear properly thank you lanjut silahkan selanjutnya saya penasaran sebenarnya apa yang dibawa oleh Muhammad seperti itu teman-teman saya selalu berkata Muhammad itu mengajarkan ya kebaikan katanya kita itu harus sebagai agama Islam itu harus mencontoh katanya itu harus mencontoh kebaikan-kebaikan yang diajarkannya tapi yang saya lihat kok mereka tidak seperti itu gitu sehingga disitu saya ragu mereka itu hanya di ucapan saja tapi tidak dipraktekan gitu sehingga saya penasaran sebenarnya apa yang dibawa oleh Muhammad seperti itu terima kasih jadi pertanyaannya adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW karena dia bertanya dan mereka bilang bahwa dia telah membawa kebaikan namun dia melihat teman-temannya dan teman-temannya tidak mencerminkan kebaikan jadi mohon pencerahannya jadi ada dua pertanyaan yang nomor satu adalah apakah Islam satu-satunya agama yang dapat diterima oleh Allah SWT dan jawabannya adalah dan ada dalam surat Ali Imran satu-satunya agama yang diterima oleh Allah SWT adalah Islam dan Allah telah mengulang dalam surat Ali Imran ayat 85 apabila ada yang ingin memeluk agama ini selain Islam tidak akan diterima dan di antara para orang yang merugi jadi yang hanya diterima hanyalah Islam seluruh putusan Allah dari Adam Ibrahim Noah Musa Yesus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mereka mengajarkan Islam Islam artinya damai yang diperoleh dengan pasrah kepada Allah SWT dan bahkan seluruh utusan dan pesan tersebut dan pesan tersebut diubah Allah mengirimkan utusan baru dan wahyu yang baru yang wahyu yang terakhir adalah Al-Quran dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad dan teman-teman dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad menyampaikan kebaikan kepada dunia namun tidak tercerminkan dari teman-temannya akan ketika dilihat teman-temannya yang menyebutkan diri mereka muslim tidak ada yang baik dari mereka saya sepakat itulah mengapa saya jangan hanya melihat teman muslim untuk melihat Islam apabila anda ingin paham Islam baca Al-Quran dan hadith jangan pernah melihat pengikut lihatlah Quran lihat dan baca hadith kita bisa baca dan fahami secara korek sebagai contoh apabila anda ingin mengajari untuk menyupir mobil dan anda ingin tes mobil dan ada orang yang tidak tahu bagaimana cara menyetir dia nyetir Mercedes dan ditabrak siapa yang disalahkan mobil atau supir maaf bisa diulang saya tidak kurang menangkap pardon siapa yang disalahkan jadi apabila anda ingin mengetahui seberapa baiknya mobil Mercedes 600 dan orang yang tidak bisa nyetir kemudian dia menyetir dan dia tabrak mobil akan disalahkan mobil atau supirnya kalau menyetir mobil tidak akan disalahkan mobilnya sama halnya dengan memahami Islam jangan lihat Muslim lihat Islam Quran dan hadith tidak mengikuti contoh terbaik contoh yang terbaik adalah Nabi Muhammad salallahu alaihi salam lihat Quran lihat hadith dan kita akan faham apa itu Islam apakah anda percaya bahwa Tuhan itu satu yes yes one God do you believe in one God apa saya percaya satu Tuhan he believes in one God itu setelah saya pelajari after I learned sebelumnya saya saya berasal dari keluarga yang ya seperti itu ya mohon maaf saya tidak akan ceritakan saya memahami agama itu tadinya itu hanya sebatas apaan sih hanya sebatas identitas gitu namun ketika saya pelajari saya banyak mempelajari banyak agama disitu saya ingin tahu yang benar yes or no you're giving a speech yes he believes in one God he believes in one God but now apa anda percaya satu Tuhan yes or no ya atau tidak yes you believe yes apakah anda percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah percaya atau tidak he's got it saya kira saya harus mempelajarinya lagi bagaimana mas he needs some more time to learn about it he needs more time jadi silahkan baca Al-Quran terjemahan dan baca kehidupan Nabi Muhammad insya Allah anda akan mendapatkan bimbingan ok amin thank you so much he still needs time he still needs time non-muslim can come in front of terima kasih telah terima kasih telah terima kasih telah terima kasih telah terima kasih telah